Di depan ada 12 pilar Merupakan simbol tanggal bahwa Tanggal 12 Juli 1947 Merupakan hari koperasi nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat Dimurahkan rejeki Senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baraya ini tepat Ada di jalan Muhammad Hatta Di depan Tepatnya di pertigaan menuju ke jalan lingkar utara Menuju wilayah barat Baraya jembatan Cilose Selanjutnya kalau di Ke belakang itu ke arah belakangnya Kali ini akan kembali Menolak lupa baraya Bahwasannya ternyata Kooperasi yang sering kita dengar itu Hari lahirnya itu Atau tempat lahirnya dan Oleh bapak kooperasi yaitu Bapak Wakil Presiden pertama Bapak Muhammad Hatta Sehingga dinamakan jalan di depan itu Jalan Muhammad Hatta Itu di Tasik Malaya Kali ini akan mengajak ke monumen Tempat dimana pertama kali Bapak dokter Anas Muhammad Hatta Melakukan kongres Pertama pada Tanggal 12 Juli 1947 Yuk Baraya Kita ke arah sebelah kiri Karena kalau ke kanan mah Ke arah Karangresik dan Ciamis Yuk Nah kita ke kiri Baraya Tepatnya ke arah Jalan Simpang 5 Dari Jalan Ciamis ini Yang berawal dari Simpang 5 Di depan Ke arah Karangresik itu Dinamakan Jalan Muhammad Hatta Dikarenakan Dulu beliau mengadakan kongres pertama kooperasi pada tanggal 12 Juli 1947 baraya Nah ini kita di Simpang Jalan Ahmad Yani ke pusat kota melalui Pasar Pancasila Kita akan lurus Jalan ini cukup ramai baraya karena merupakan akses utama jalur selatan menuju ke timur Atau menuju ke Jawa Tengah dari arah Bandung dari Simpang lima Jalan utama Nah ini monumen kooperasi baraya di sebelah kiri Nah ini dari depan tubuh kooperasi Di depan ada 12 pilar Merupakan simbol tanggal bahwa tanggal 12 Juli 1947 merupakan hari kooperasi nasional Dan disinilah kongres pertama kooperasi digelar Yaitu tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli 1947 Dan disamping tubuh tertulis catatan pada sebuah pelang baraya Nah itu Disana ditulis disini tempat berlangsungnya kongres kooperasi yang pertama tanggal 12 14 Juli 1947 Antara lain memutuskan 12 Juli sebagai hari kooperasi Indonesia Jadi masih di komplek Seperti tubuh kooperasi ini juga berdiri hingga kini Yaitu sebuah kooperasi usaha pusat Kota Kabupaten Tasikmalaya Sebelah kiri ya KPPT ya Jadi Kooperasi Apa itu Kota Kabupaten Tasikmalaya Yang didirikan tahun 1943 Empat tahun sebelum kongres kooperasi digelar Jadi seperti inilah baraya Suasana tempat kongres kooperasi pertama Bangunannya Sekarang sudah jadi masuk cagar budaya yang harus dirawat Mungkin nanti akan direpitalisasi Oleh pemerintah kota ataupun kementerian kooperasi baraya Informasi tentang monumen kooperasi di Jalan Mohamad Hatta Atau yang dulu disebut dengan Jalan Ciamis baraya Dicukupkan Sekian Ini kita menuju ke Simpang 5 baraya Dari Simpang 5 Kota Tasikmalaya Mohon pamit Sebelum pamit Seperti biasa Mohon dukungannya Untuk Men-subscribe Menyukai Atau like komentari Dan bagikan Mohon maaf Bila ada salah dan hilang Atur nuhun Terima kasih Salam baraya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa